Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Tafsir Mimpi Di sini kita akan membuka rahasia mimpi-mimpi Anda Dan juga pertanda-pertanda alam yang terjadi di sekitar kita Bersama saya Pak Dewas Wodoh Di dalam masyarakat ada sebuah mitos Yang sudah dipercaya secara turun-temurun Ketika seseorang menabrak kucing di jalan Orang tersebut harus menguburkannya Supaya dia tidak mengalami kesialan secara terus-menerus Supaya orang yang menabraknya Tidak mengalami kesialan dalam jangka waktu yang lama Mitos ini banyak yang mempercayai Karena beberapa orang memang merasa sial Setelah dia menabrak kucing dan tidak menguburkannya Dia akan mengalami kejadian-kejadian yang merugikan Dia akan mengalami kejadian-kejadian yang tidak diinginkannya Untuk lebih jelasnya Inilah tiga alasan Mengapa orang yang telah menabrak kucing harus menguburkannya Yang pertama Untuk menunjukkan rasa tanggung jawab Anda Ketika Anda menabrak kucing dan Anda menguburkannya Hari ini bisa menunjukkan rasa tanggung jawab Anda Jika perlu Anda mencari siapa pemilik kucing tersebut untuk meminta maaf Dan ketika Anda menunjukkan rasa tanggung jawab Anda Atas perbuatan atau kesalahan Anda Maka orang lain akan memaklumi kesalahan yang telah Anda buat Lalu yang kedua Ketika Anda menabrak kucing dan Anda menguburkannya Hari ini Anda telah berbuat sesuatu Untuk menghindarkan orang lain dari rasa tidak nyaman Karena ketika Anda menguburkan kucing yang telah Anda tabrak Maka orang lain di sekitar kejadian tersebut Tidak akan mencium bau bangke jika kucing tersebut tidak dikuburkan Dan juga para pengguna jalan lain tidak perlu menghindari bangke kucing yang ada di jalan Sehingga tidak membahayakan dan mencelakakan orang lain Lalu alasan yang ketiga Hal ini sangat berkaitan arat Mengapa orang yang menabrak kucing sering mendapatkan kesialan jika dia tidak menguburkannya Alasan yang ketiga Anda akan terhindar dari sumpah serapah dan doa buruk dari orang-orang yang merasa dirugikan Jadi ketika Anda menabrak seekor kucing di jalan Dan Anda menguburkannya Orang-orang di sekitar Anda akan berterima kasih kepada Anda Karena dia tidak akan merasa terganggu oleh bau dan pemandangan yang tidak sedap Dan pemilik kucing ini pun juga akan memaklumi kesalahan Anda ketika Anda melakukan tanggung jawab Anda Pemilik kucing tidak akan mendoakan doa yang buruk kepada Anda Orang-orang di sekitar kejadian tersebut juga tidak akan mengucapkan sumpah serapah atau doa yang buruk kepada Anda Dan inilah yang akan membuat Anda terhindar dari kesialan Itulah tadi tiga alasan mengapa kita harus menguburkan kucing Jika suatu saat kita dengan tidak sengaja menabrak seekor kucing di jalan yang kita lalui Mungkin di tempat teman-teman ada arti dan makna tersendiri dari mitos ini Ungkapkan di kolom komentar yang ada Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua Cukup sekian Mohon maaf jika masih banyak kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih